Di platform video ini, kamu dapat menyaksikan berbagai macam hal yang paling berguna. Nah, berikut ini beberapa rekomendasinya video kami paling inspiratif hanya untukmu. Di video kali ini kami akan jelaskan tahap-tahap mengganti listrik pasca bayar ke prabayar. Tahap pertama, jangan lupa follow dulu. Anda harus memastikan bahwa pembayaran tagihan rekening listrik berjalan lancar. Bila ada tagihan listrik yang tertunggak, sebaiknya Anda lunasi dahulu seluruh tagihan rekening listrik berikut dendanya. Tahap kedua, setelah segala urusan tagihan rekening listrik lunas, Anda bisa langsung menyiapkan KTP asli dan fotokopi KTP penanggung jawab bangunan atau pemilik rumah. KTP ini akan berguna untuk mendapatkan pelanggan yang ditinjau dari nomor KTP si penanggung jawab bangunan pada saat bertemu pihak PLN. Namun, jika penanggung jawab bangunan berhalangan untuk hadir, bisa diwakilkan dengan pihak lain, namun Anda harus membuat surat kuasa. Selain itu, yang mewakili juga harus menyediakan KTP. Sehingga, terdapat dua KTP penanggung jawab bangunan dan yang mewakili. Siapkan juga materai Rp6.000 sebanyak tiga lembar. Tahap ketiga, Anda bisa langsung menghubungi kontak senter PLN 1, 2, 3 untuk mendapatkan ID pelanggan dan melakukan registrasi. Pada tahap ini, Anda akan ditanya kondisi listrik saat ini dan kemungkinan keinginan Anda untuk beralih pada listrik prabayar, misalnya apakah ingin meningkatkan daya listrik menjadi minimum 1.300 V Ampere. Selain permintaan peningkatan daya, pihak PLN akan meminta Anda untuk datang langsung ke kantor PLN dengan membawa dokumen yang sudah disiapkan pada tahap kedua di atas. Sedangkan proses penambahan daya 1.300 VA 5.500 VA akan dikenakan biaya pulsa dan pemasangan sebesar Rp377.800. Tahap keempat, pada saat Anda melakukan registrasi, Anda harus bersabar untuk menunggu verifikasi dari pihak PLN terkait pemasangan. Sebab, selain menanyakan kesiapan kondisi listrik Anda, PLN juga melakukan analisis mengenai kesiapan penunjang listrik sekitar. Jika diputuskan untuk penambahan jaringan, artinya Anda harus sabar menunggu maksimal 15 hari pada waktu kerja. Sedangkan bila diputuskan untuk penambahan gardu distribusi baru, Anda harus sabar menunggu maksimal 40 hari di waktu kerja. Itulah tahap-tahap mengganti listrik pasca bayar ke prabayar.